Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk coba berpikir sebentar. Jika anak kita, atau sahabat kita, atau rekan kita, atau keluarga kita yang meminjam uang dengan jumlah yang besar. Dan kemudian tidak dikembalikan. Maka, bagaimana reaksi kita? Seperti hal ini juga lah yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang karyawan perusahaan tersebut. Nah, karyawan tersebut ini tanpa sengaja membuat perusahaannya rugi sebesar 2 juta dolar atau sekitar 30 miliar rupiah. Bukankah ini jumlah yang sangat besar? Jika Bapak, Ibu, Saudara, menjadi pemimpin perusahaan tersebut. Jika Bapak, Ibu, Saudara, menjadi pemimpin perusahaan tersebut. Maka, apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara lakukan? Nah, menariknya adalah, bos perusahaan minyak ini kemudian mendaftarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh karyawan yang telah merugikan perusahaannya. Dan daftar itu pun dia berikan dan perlihatkan kepada karyawan yang lainnya. Lalu, Rockefeller berkata, Dan bertanya, Bapak, Ibu, Saudara, ini hanya sebuah contoh nyata yang terjadi di negara lain. Tapi bukankah seringkali, sesungguhnya di dalam setiap hidup kita, setiap hari kita mungkin diperhadapkan dengan suatu hal yang menuntut kita untuk mengerti dan mengampuni perbuatan orang lain? Ketika pada akhirnya ada rekan kita, sahabat kita, atau keluarga kita yang kita percaya kemudian mengkhianati kita. Apakah kita mengampuninya atau justru menyimpan dendam kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesos pasalnya yang keempat, ayat 31-32. Dik, saya akan membacakannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Efesos pasal 4, ayat 31-32, demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita melihat di dalam Efesos pasalnya yang keempat, ayat 31-30 ini, Paulus memberikan tiga pola di dalam ayat ini. Yang pertama, Paulus memberikan ajakan untuk menghilangkan atau melepaskan amarah dan kejahatan yang ada di dalam diri. Lalu yang kedua, kemudian diseimbangkan dengan ajakan sesuai nasihat untuk mempraktikan kemurahan hati, belas kasihan, dan pengampunan yang timbal balik. Dan yang terakhir, dia memberikan adanya motivasi. Paulus mengatakan untuk melepaskan segala kejahatan. Dan sebagai gantinya, perlu untuk mengenakan kebaikan dan pengampunan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hal yang sama juga, Paulus katakan kepada jemaat di kolose. Di dalam kolose pasal 3, ayat 13 di sana dikatakan, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lainnya, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Paulus di dalam nasihatnya, kesabaran sejajar dengan pengampunan. Paulus melihat hal ini adalah hal yang penting. Dan menariknya, Paulus selalu menangkankan apa yang menjadi motivasi di balik pengampunan dan tidak adanya dendam. Motivasinya adalah, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Paulus mendorong agar jemaatnya dapat hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dan sebagai orang yang telah diberikan pengampunan dan pastinya hidup seperti Kristus. Bapak ibu saudara numpang tanya, Apakah kita terkadang lebih baik dari rekan kita, sahabat kita, atau keluarga kita yang pernah berbuat jahat kepada kita? Bapak ibu saudara, pada akhirnya kita ini adalah sama-sama manusia berdosa yang membutuhkan anugerah dan pengampunan Tuhan itu. Dan Allah sadar akan hal itu dan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Dengan apa? Dengan memberikan anaknya yang tunggal buat kita semua. Kita manusia yang berdosa ini diberikan pengampunan dari Kristus. Kita manusia yang berdosa ini diberikan pengampunan dari Kristus. Kristus menggantikan kita mati di atas kayu salib. Bapak ibu saudara, Kristus mengasihi kita semua. Dikung, jenis, 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 jenis. Sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita tahu kita sudah berdosa. Maukah kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita? Mengampuni orang yang mungkin mengkhianati kita, mengecewakan kita, melukai hati kita, marah kepada kita. Bapak ibu saudara, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi mari dengan kerendahan hati, memohon kepada Tuhan untuk memberi kita hati agar dapat mengampuni. Mari kita juga datang kepada Allah Bapak yang telah mengampuni kita. Memohon Tuhan memberikan kita hati yang mau mengampuni orang lain. Seperti sebuah pujian yang saya dengar begitu ya Bapak ibu yang berjudul mengampuni. Liriknya menurut saya, ini lirik yang baik ya Bapak ibu. Lirik ini berkata, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ini berkata, ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapak yang mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Pujian ini menyadarkan bahwa di dalam kehidupan kita sering dilukai dan disakiti oleh orang lain. Atau mungkin sebaliknya, kita melukai dan menyakiti orang lain. Bahkan kita juga mungkin sering di dalam kehidupan kita melukai dan menyakiti hati Tuhan. Tapi, ala Bapak yang di surga, dia tetap mengasihi kita. Tapi, kita di dalam kehidupan kita, dia tetap mengampuni kita tanpa pamrih. Maka, bukankah kita juga perlu belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita, seperti Allah Bapak telah mengampuni kita. Bapak, Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan, saya sendiri juga sedang belajar bagaimana untuk mengampuni orang lain. Tetapi, mari kita hidup didasarkan pada kasih Kristus itu di dalam hati kita. Maka, relasi kita dengan Tuhan dan juga orang lain bisa semakin erat dan kuat. Dan pastinya, kita bisa belajar untuk mengampuni orang lain seperti Kristus. Kita memohon roh kudus untuk memenuhi hati kita sebagai ciptaan Allah. Agar kita dapat belajar bagaimana untuk mengampuni orang lain. Bapak, Ibu Saudara, saya mengutip satu perkataan dari C.S. Lewis. Yang mengatakan, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven inexcusable in you. Kita menjadi orang Kristen, berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Karena, Kristus, Allah kita, telah mengampuni kita, hal yang tidak dapat diampuni di dalam diri saya maupun saudara sekalian. Karena, Kristus juga sudah menolong kita semua. Kiranya, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan pengampunan-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tuhan tidaklah mudah bagi kami untuk mengampuni orang lain. Tetapi, kami bersyukur ya, Tuhan. Sekali lagi, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini. Untuk mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengampuni orang lain. Seperti Kristus juga yang telah mengampuni kami. Bahkan, menggantikan kami mati di atas kayu salib. Tuhan tolong kami. Kami lemah dan terbatas. Kami memohon kiranya roh kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Agar setiap hari, kami boleh terus belajar seperti Kristus. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Atengah dan kembali 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 kefirmanaya. Terima kasih. Terima kasih.